BELA NEGARA Sebanyak 57 peserta mulai dari tingkat SMA sederajat hingga perguruan tinggi yang berasal dari kota Kabupaten Sejauh Barat dan beberapa utusan pramuka kuarda Jabar mengikuti Kem Duta Bela Negara Jabar di kawasan Taman Buru Masigit Karumbi Cicalengka, Kabupaten Bandung. Dalam Kem ini, para peserta yang rata-rata berusia 17 hingga 21 tahun dibekali sejumlah materi Bela Negara oleh beberapa narasumber. Salah satunya materi yang disampaikan oleh Ketua Pramuka Kuarda Jabar, Atalia Praratia Kamil. Usai melaksanakan kem selama 4 hari, seluruh peserta dikukuhkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi Duta Bela Negara Jawa Barat. Kepala Badan Kes Bank Pol Jawa Barat, Iif Hidayat menegaskan, ke-57 Duta Bela Negara merupakan orang-orang terpilih yang mewakili kota Kabupaten Sejauh Barat. Nantinya mereka, para Duta Bela Negara Jawa Barat akan membantu pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menumbuhkan rasa kecintaan terhadap NKRI dan menjadi garda terdepan dalam menangani konflik-konflik yang mengancam persatuan NKRI. Ini namanya Duta Bela Negara. Nah, Duta Bela Negara ini kita seleksi dari mulai bulan Agustus. Diseleksinya di Kabupaten Kota, mulai Kesebang Pol, Kabupaten Kota. Usianya ternyata 17-21, jadi usia SMA sampai usia mahasiswa. Nah, mereka yang sudah terseleksi, sudah lolos, kita masuk latihan-latihan tapi masih virtual, pembekalan segala macam. Nah, hari ini titik kulminasi di KEM. KEM ini kami kerjasama dengan Wanadri. Jadi, mereka lebih kepada implementatif kehidupan sehari-hari bagaimana sih Bela Negara itu dengan pola mereka, dengan gaya mereka. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap, para Duta Bela Negara ini dapat menularkan ilmu dan wawasanya yang didapat selama mengikuti KEM Bela Negara, minimal di lingkungan terdekatnya. Dengan tantangan makin dinamis, kami ingin mengajak anak-anak muda ini untuk mengikuti program-program kecintaan kepada negara, kecintaan kepada Pancasila dalam bentuk pendidikan Bela Negara. Kita dipilih 2-3 anak-anak terbaik di Jawa Barat, kemudian 3 hari bersama Wanadri, TNI, Polri, dan semua komateri, mengedepankan bahwa mereka selulus dari sini diminta menjadi teladan Duta Bela Negara. Kegiatan KEM Duta Bela Negara Jabar ini diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jabar dan bekerjasama dengan Wanadri berlangsung dari tanggal 20 hingga 23 Desember 2021. Kegiatan KEM Duta Bela Negara ini kedepannya akan terus dilakukan setiap tahunnya.